Intro Puji Tuhan kita masih bisa ada bersama-sama, kita sehat sampai ada di Zoom ini. Saya bersyukur sekali kalau kita semuanya mau belajar lagi ya. Saya nggak henti-henti dari sekolah ke sekolah, dari ibu-ibu ke ibu-ibu, bapak-bapak, program pensiun, anak-anak, bagaimana kita ngomong soal uang. Karena titiknya uang itu sangat riskan gitu ya. Dia alat, tapi dia juga tiba-tiba bisa menjadi Tuhan pada saat kepepet. Padahal posisinya yang harusnya jadi Tuhan itu Tuhan, makanya jadi persaingan. Saya bersyukur Bu Ningsi dan komite yang ada di Women Women sangat memberikan sesi diantara banyak sesi untuk keuangan. Karena yang disampaikan dari satu waktu ke waktu itu beda-beda. Saya baru ke beberapa sekolah, kalau sekarang ini ibu-ibu semua tahu anak-anak ini sekarang sudah makin luar biasa. Mereka nggak ngerti lagi mahal dan murah. Saya nanya di salah satu edukasi di anak-anak, mata uang Indonesia apa? Saya nanya pertanyaan itu. Dan tahukah jawabannya mereka? Mata uang Indonesia adalah OVO. Saya dalam hati, saya ketawa sih gitu ya. Tapi hati ini pengen, aduh sudah sampai segitu. Anak SMA kelas 3 saya nanya, apa mahal dan apa murah? Sampai mereka nggak ngerti. Jadi definisinya pokoknya sudah ketahuan aja gitu. Beli barang itu nggak ada nilainya lagi karena kalau ditanyain mahal atau murah itu bukan lagi nominal dan jumlah barang yang dibawa atau nilai value uang yang dibawa, value dari barang atau jasa yang didapat. Tapi pokoknya mereka dapat nggak ngerti mahal atau murah. Karena kita sekarang sudah pakai kiri. Seperti satu hari ada orang tua cerita bagaimana mengenalkan nilai uang sama anak gitu ya. Ketika mereka ngertinya dompet itu sudah bukan lagi dompet tempat uang atau tempat menyimpan sesuatu yang berharga. Tapi ngertinya dompetnya mereka, mamahnya mereka kalau bawa handphone itu adalah dompet dan itu bisa buat alat transaksi kemana-mana. Karena kita sekarang nge-tap pakai QRIS, nge-tap pakai QRIS gitu. Bahkan keponakan saya juga ngomong, Ah Anting, kok nggak bawa dompet? Kok bawanya dompet gitu? Kok nggak bawa uang? Nggak bawa handphone? Handphone saya sakuin. Saya bawa gitu. Kenapa? Kan kita mau ke Indomaret gitu. Jadi mestinya bawanya adalah handphone. Jadi ini pengertian yang sekarang sudah ada di anak-anak kita dan harus kita bayangkan bahwa ini semua akan lebih-lebih lagi ke depan. Kalau fondasi kita tidak kuat, fondasi kita di keluarga tidak kuat. Nah, makanya hari ini ada saya sangat senang sekali gitu. Dan literasi daripada OJK mengatakan wanita itu punya literasi keuangan yang lebih rendah daripada pria. Dan itu jadi salah satu sebab kenapa pinjol itu korbannya adalah wanita. Saya sangat tergerak sekali dengan, nggak semua wanita loh, nggak ngerti soal keuangan gitu ya. Tapi mungkin memang literasinya memang kurang gitu. Jadi karena saya pernah sampaikan di waktu yang lalu bahwa wanita itu adalah pengelola pria adalah arsitek daripada keuangan keluarga. Jadi peran ini yang mestinya kerjasama gitu di rumah ya. Tapi kadang kita memang nggak bisa bilang itu karena suami sibuk. Kita nggak bisa mengatakan bagaimana perencanaan keuangan, bahkan soal keuangan itu mengalir aja. Dan surveinya adalah bahwa keuangan yang berantakan itu memang karena tidak pernah ada pembicaraan soal uang, tidak ada rencana soal uang. Dan ketika keadaan darurat terjadi, pinjol dijadikan salah satu solusi yang paling cepat, nggak kenal orang. Jadi kalau pinjol kan, yaudah pokoknya klik-klik ada foto bawa KTP, begitu ya. Kemudian foto bawa KTP, tekan klik yang kecil di bawah kotak merah dan akhirnya setuju. Nggak ada jaminan, tapi tahukah bahwa jaminannya adalah ketika kita klik itu tadi jaminannya adalah semua data yang di dalam handphone kita, itulah jaminannya. Jadi hari ini mari kita belajar, saya senang judulnya sangat menarik, pinjol bukan besti. Besti itu teman, besti itu sahabat. Sangat akrab, sangat dekat, tapi pinjol bukan besti. Oke, uang, uang, dan kita ya, orang, itu seperti air dan minyak. Kita saling melengkapi, tapi nggak mungkin bisa bersatu. Kalau porsinya uang lebih besar, dia akan jadi tuan. Dan ketika itu jadi tuan, segalanya bisa dikorbankan. Kesehatan, keluarga, persahabatan, hubungan, itu bisa dikorbankan dengan adanya posisi kita menempatkan uang di atas. Betul kita butuh uang, tapi mari kita wanita, woman-woman tetap dalam satu prinsip, uang itu netral. Posisinya uang itu netral, dia bukan tuan, tapi dia adalah hamba yang harus kita gunakan untuk mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan buat hidup kita. Tapi faktanya cari uang susah, Zina. Cari uang itu susah, mari kita kembali kepada kebenarannya yang saya pun juga sekarang sedang belajar bahwa semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita punya satu konsep dulu, ini lanjutan dari yang lalu. Saya berharap satu tahun kita tidak ketemu dalam segala situasi. Belajar keuangan itu bukan mendengar teori. Belajar keuangan itu bukan mendengar satu pengetahuan, tapi harus diterapkan. Kenapa? Karena uang itu terus ada, terus kita pakai. Uang itu dekat dengan kita. Kalau sekedar teori dan tidak ada perubahan, akan biasa-biasa saja. Karena kenapa? Vin, aku hari ini tidak kena pinjol. Puji Tuhan. Vin, aku hari ini tidak ada hutang. Itu memang tujuan Tuhan. Karena kita lebih baik memberi daripada menerima. Posisi kita adalah yang memberi hutang, memberi pinjaman, dan kita tidak meminjam. Itu posisi yang Tuhan berikan kepada kita. Posisi kita naik dan tidak turun. Posisi kita jadi kepala dan bukan ekor. Tapi dalam hal kita belum mengalami itu, itu berarti proses yang sedang kita hadapi. Nah, ketika kita menghadapi proses kurang, kurang itu minus ya. Kalau cukup, itu pas. Nah, begitu selebihnya adalah kelebihan. Tuhan mau kita hidup itu kelimpahan. Kelimpahan dalam segala kasih karunia. Bukan berarti kelimpahan uang itu uangnya banyak gitu. Uangnya banyak juga masih bisa korupsi loh. Yang kemarin berapa? 270 T. Itu kalau ditumpuk dengan uang Indonesia yang jumlahnya 271 T. Itu kalau dari bunderan waru di Surabaya sampai ke Jakarta. Itu baru satu T. Bayangkan bagaimana kita bisa uang segitu itu betapa banyaknya gitu ya. Kalau itu di tempat yang tepat, di tangan yang tepat, pasti jadinya tidak untuk beli jet buat anak-anak gitu ya. Nah, mari kita kembali ke topik kita pinjol bukan besti. Besti kita hanya Tuhan Yesus. Besti kita adalah dalam hal uang ketika kita bisa mengelola. Karena jumlahnya orang kaya bukan dari jumlahnya. Tetapi kemampuan mengelola. Saya tahu para ibu-ibu, woman-woman ini kita sudah dalam tahap yang hidup harus memberikan radiasi. Hidup dalam memberikan dampak gitu ya. Memberikan satu kegerakan buat orang-orang di sekelilingnya. Kalau kita enggak mengalami masalah keuangan, puji Tuhan. Tapi teori hari ini, konsep hari ini itu harus kita tularkan. Karena tadi OJK bilang dari otoritas jasa keuangan, surveinya kebanyakan wanita yang kena pinjol. Enggak cuman Kristen. Semua orang kita bisa kena itu. Dan sekarang ini pinjol enggak cuman nyasar sama ibu-ibu. Anak-anak sudah bisa kena pinjol. Dari mana? Dari handphone. Dari handphone. Dia mungkin tidak merasa beli sesuatu, tapi dia beli aplikasi untuk game. Saya ditelepon salah satu client untuk urusan utang. Pina, saya tolong dibantu. Saya tidak utang, saya tidak pakai kartu kredit ini untuk saya beli sesuatu. Tapi kok ada? Katanya gitu, sekian juta gitu ya. Ternyata begitu dicek, ini aplikasi dari Hong Kong, ternyata dibelikan Mobile Legends. Yang beli Mobile Legends siapa? Anaknya. Gimana kok bisa? Karena dia main game, ngeklik-ngeklik dari handphone dadinya. Saya enggak mau bayar. Karena saya bukan yang transaksi itu. Betul, Pak. Tapi Bapak yang dari handphone Bapak ini, dan itu sudah datang jawab, Pak, jadi tetap harus bayar. Betapa kita perlu mengedukasi orang-orang sekeliling kita untuk semua bagaimana cara mengelola uang. Yang lalu kita sudah belajar, yang pertama bagaimana cara memperpanjang nilai ekonomi barang. Mungkin masih ingat ya, cara memperpanjang nilai ekonomi barang itu bagaimana salah satu konsep kita berhemat. Saya masih ingat yang lalu kita cerita dari hal-hal kecil, caranya menempatkan sapu, caranya menempatkan barang-barang, caranya kita bisa memperpanjang nilai ekonomi barang dari kamar mandi, dari dapur, itu hal-hal mulai kecil gitu ya. Kemudian yang lalu kita belajar bagaimana pentingnya anggaran bagaimana mencatat. Saya sedikit ulang supaya jadi landasan untuk masuk lagi ke segmen, kenapa kena pinjol gitu ya. Kenapa perlu mencatat pengeluaran? Itu sudah dipraktekkan belum? Saya masih praktek sampai dengan hari ini. Saya sih mendorong, kita semua masih praktek supaya kita tahu, eh ternyata minyak goreng zaman itu satu tahun yang lalu pas habis ikut women-women e-gathering yang lalu soal keuangan, harga minyak goreng masih segini. Sekarang sudah jadi segini. Itulah ibu-ibu mesti tahu bahwa itu adalah inflasi. Bukan hanya sekedar naik di minyak goreng, tapi semua hal kena inflasi. Jadi betapa kita ini harus pintar mengatur, mengelola apa yang kita punya dengan cara-cara sederhana, tapi kita bisa lakukan di rumah. Dan itu akan dilihat oleh generasi, oleh anak-anak kita. Bagaimana caranya mamah merawat sesuatu, bagaimana cara mamah menggunakan sesuatu. Setelah mencatat, kita menggunakan anggaran. Tentu masih ingat ya, 1, 2, 3, 4 yang konsep amplop, 10, 20, 30, 40. 10% untuk perpuluhan, 20% untuk investasi, asuransi, dana darurat ada di sini, tinggal dibagi-bagi. Kemudian 30% adalah maksimal kita punya hutang. Maksimal, ya, bayar cicilan-cicilan kalau dari pendapatan. Dan kita harus hidup cukup dan mencukupkan diri dari 40% untuk kebutuhan rutin dan tidak rutin. Saya sangat berharap ini sudah dilakukan, sudah belajar, diterapkan, walaupun saya sendiri juga masih belajar untuk menerapkan, mencukupkan diri dengan perencanaan, dengan anggaran. Bobol? Iya, tapi setidaknya saya belajar untuk lebih baik dari hari ke hari. Oke, baik. Mari kita mulai. Kenapa sih ada pinjol? Pinjol itu kepanjangan dari pinjaman online. Apa pinjaman online? Pinjaman online itu aplikasi yang ada di handphone kita, sangat mudah didapatkan. Bahkan sekarang hanya KTP, kemudian foto dengan KTP, dan klik, dan mereka sangat menawarkan dengan sangat luar biasa, hanya bertanya begini, kalau untuk anak-anak. Karena mungkin belum punya KTP, dia hanya ditanya begini, berapa lama kamu pakai nomor handphone itu? Dua tahun. Oh, dua tahun sudah dapat lima juta. Oh, tiga tahun dapat lima belas juta. Oh, tiga tahun dua puluh juta. Sedemikian gampang ngomongnya juta-juta untuk anak-anak. Itu real. Pinjol itu sudah masuk ke kampus-kampus. Sudah jadi gaya buat mereka. Padahal mereka dapat uangnya dari mama-bapa setiap bulan. Kok bisa begitu? Itu karena tren. Kemudian kita akan mengenal lagi namanya aplikasi peer-to-peer lending atau fintech lending. Jadi dia adalah upaya memang untuk mencari peminjam, karena itu proyek bisnis dari orang-orang yang punya uang. Daripada di deposito, daripada di beli reksadana lama, saya bisnis pinjol, saya ambil orang aplikasi gitu ya, yang pintar komputer, yang pintar IT, saya buat satu pinjol ya, aplikasi untuk mereka menarik orang pinjam. Kita sewa influence untuk ngomongin dan sebagainya. Yang pada akhirnya, korban pinjol di kuliahan, di kampus pun kita sudah pernah dengar, ada orang yang sampai bunuh-membunuh gara-gara pinjol. Wih, itu serem banget ya. Saya akan pinjol pasti semua sudah tahu aplikasi yang ada di sini, itu ada ratusan. Dan setiap hari ada yang baru. Dan kita harus tahu itu pinjol legal atau ilegal. Saya dengan nanti kita membedakan pinjol legal atau ilegal bukan berarti, oh boleh pinjam ya Bina yang ke ilegal, yang ke legal. Enggak, enggak. Kita pasti sepakat dengan Tuhan bahwa kita ini memberi pinjaman, kita tidak meminjam. Ya, kalaupun kita kurang bagaimana caranya. Jangan jadikan pinjol sebagai besti alternatif. Enak ke pinjol, karena enggak ada orang yang tahu. Tinggal klik-klik-klik dari handphone 5 menit cahit. Nah, saya kasih tahu nanti bagaimana perhitungannya. Sanggup enggak dengan bunga pinjol yang kalau kita deposito hari ini di bank digital itu bunganya maksimal 9%. Itu pun sudah lebih besar dari aturan Bank Indonesia yang hanya 4% dan 5%. Dikasih bunga 9% deposito. Itu per tahun. Tapi tahu enggak bunganya pinjol itu 292% per tahun. Ways. Kalau bunga deposito 9% per tahun di bank digital, bunganya pinjol 292%. 292% per tahun. Gajinya naik berapa per tahun? Iya kan? Nah oke, sekarang kita kenal dulu ciri-cirinya pinjol ya. Dia enggak perlu proses identifikasi dari peminjam. Enggak penting, karena sekarang ini big data ada di sini. Orang tahu di handphone kita ini enggak mencantumkan KTP secara langsung, tapi di sini data KTP semua rekam kita, rekam jejak kita ada di handphone. Kalau ibu-ibu semuanya menghidupkan lini masa atau timeline di Google, kita akan tahu tanggal ini kita di mana, berapa lama, berapa kilometer, berapa langkah, kita sudah tahu semua. Jadi handphone ini alat yang sangat luar biasa yang kita harus teliti dan sedemikian pruden untuk kita menggunakannya. Supaya data yang tersimpan di handphone, apa yang kita ada di handphone ini tidak menjadi jerat buat kita. Nah, kemudian dia enggak ada proses seleksi, enggak ada appraisal istilahnya. Langsung-langsung aja, enggak ada seleksi, cuma berapa lama, tadi anak sekolah berapa lama pakai nomor handphone ini. Itu aja sebagai pancingan dan syarat kemudahan. Sepertinya dia manis ya, sepertinya dia madu. Besti yang memberikan kemanisan cepat, enggak diketahui orang. Tapi tahukah dia seperti lebah. Seperti lebah yang sepertinya membawa madu, tapi dia membawa sengat di ekornya. Itulah definisi sekedar pinjol ya. Tapi saya gunainya bijak. Ayo mari kita bijak bagaimana ketika saya tadi sudah sampaikan, baru satu hal aja. Bunganya 292 persen itu kalau setahun. Kalau sehari 0,8 persen per hari. Nah uang kita apa naik 0,10 persen? Kok kita bisa berani berteman dengan pinjol ya? Identitas dan pemberi pinjaman dan alamat kantornya enggak jelas. Kalau kita ngomongin pinjol, kita enggak pernah bisa klaim, kita enggak pernah bisa telpon, kita enggak bisa komplain. Bahkan customer service-nya pun enggak ada. Kantornya enggak jelas, tapi dia tahu semua orang-orang di dalam handphonenya kita. Ini bukan satu keajaiban, tapi ini satu kengerian. Sebagai jaminan pinjol, dia minta akses pribadi. Kapan ya bu saya ditanyain untuk dapat akses pribadi ini? Itu begitu ngeklik yang kecil, berita-berita, tulisan-tulisan kecil itu kita enggak pernah baca. Padahal disitulah kuncinya. Kita memberikan izin semuanya dan dengan demikian kebebasan kita, rahasia kita, semua diketahui oleh dia. Dan ini kita enggak ngomongin sama orang. Ini kita ngomongin sama komputer. Ini kita ngomongin sama aplikasi. Ini kita ngomongin sama mesin. Jadi mereka enggak punya hati. Mereka enggak punya belas kasihan. Mereka enggak punya rasa untuk empati. Enggak ada. Ya ada klik kecil bahwa kita menyentuhi sesuatu. Dan apa sesuatu itu? Sesuatu itu tentu sesuatu yang parah, yang konyol buat kita gitu ya. Yang tadi bisa meretas semua data. Yang kita enggak bisa punya satu kebebasan ketika kita sudah klik dengan pinjol karena kita menyentuhi. Dan bunganya adalah bunga yang sangat tinggi. Tapi kan ada pengawasan dari otoritas jasa keuangan. Betul. Itu pengawasan. Untuk pengaduan. Tapi bukan penyelesaian. Oke. Beda banget ya. Ini bukti tadi bahwa 72 persen adalah korban pinjol adalah wanita. Dan terjadinya di kota-kota besar. Pinjol merambaknya di kota besar. Sekarang sudah mulai merambah ke pedesaan ya. Kasian ibu-ibu. Makanya dimanapun ibu-ibu berada hari ini. Tolong ceritakan bagaimana kita harus bijaksana. Mengatur, menggunakan handphone kita. Mengatur dan menggunakan keuangan kita. Kenapa wanita dan atau kita semuanya cepat banget bersahabat dengan pinjol? Coba cek ibu-ibu semuanya. Dengan aplikasi. Mungkin tidak pinjol pertamanya. Tapi handphone kita, kita pegang satu hari berapa jam. Makanya itu langkah paling cepat. Kita lama-lama dengan main-main dengan buka-buka handphone. Untuk liat-liat status orang. Untuk baca sesuatu. Untuk belajar sesuatu. Ya ketika kita dalam keadaan tersesat. Aku laku jalan-jalan. Uang tunaiku jalan-jalan. Pundi-pundiku jalan-jalan. Dan itulah nama-nama pinjol yang ada yang banyak sekali macam-macamnya di aplikasi. Dan taukah kita bahwa, pasti kita juga sudah tahu ya. Banyak orang di sekeliling kita bahkan tidak hanya mereka stres kena pinjol. Tapi bagaimana sampai perceraian, suami-istri, hubungan keluarga tidak baik. Bukan hanya tidak bunuh diri, tapi sudah bunuh diri. Karena pinjol. Ini yang ada di tablet Nova. Dari Nova Grip. Dia kena pinjol. Dari hutangnya tidak seberapa. Jadinya sangat luar biasa. Karena contoh pinjamannya Rp2,19 juta. Bungannya Rp2,9 juta. Tapi biaya layanan. Nah ada biaya layanan pinjolnya Rp16 juta. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau dipinjol, pinjemnya Rp19 juta, kita bayarnya harus Rp38 juta. Mau nyesel atau menyesek kalau kejadiannya seperti ini. Sesi ini saya akan lebih banyak sharing untuk kita bisa tanya jawab, supaya nanti kita bisa dapat pengertian. Saya akan melangkah seperti pengertian yang ibu-ibu semua ada sekarang. Dan saya akan melengkapi, supaya makin dimanapun kita ada, kita bisa meradiasi. Kita bisa memberikan dampak untuk orang-orang, untuk generasi di bawah-bawah kita, sekeliling kita. Supaya mereka tetap hidup dalam damai sejahtera. Dan kita bisa bersaksi bagaimana hidup kita ini ngerti puas dengan cukupnya yang dari Tuhan. Kalau ngomongin kurang, tahun lalu kita juga kurang, bulan lalu kita juga kurang, banyak yang kurang. Tapi karena kita sudah mengerti esensinya mana kebutuhan dan mana keinginan. Di mana kebutuhan adalah hal yang pokok. Keinginan itu sesuatu fasilitas, tetapi ketika keinginan dijadikan kebutuhan, betapa banyak orang yang terseret kepada keinginan yang dijadikan kebutuhan. Contoh, koleksi baju kita di lemari sudah pernah dihitung, ibu-ibu. Lebihkah dari 20 baju misalnya. Nah, kalau 20 baju, ketika kita jalan lagi masih ingin nambah baju lagi. Tidak kerasa baju kita jadi 30. Pergi lagi, nambah lagi. Wih, begitu banyak. Tetapi ternyata karena kita enggak sadar ada, sekarang kan kita sudah sangat tahu ya bahwa diberkati untuk memberkati. Tapi terusnya dari itu di era sekarang ini diberkati untuk memberkati Shopee. Diberkati untuk memberkati Toppet. Diberkati untuk memberkati Tokopedia. Nah, sehingga pada saat kita sudah tahu akan ada biaya yang dapat sedikit berkat, yang kita fokus pertama adalah check out chat. Check out dari pesanan kita, dari keinginan kita yang ada di toko online itu. Padahal ada kebutuhan yang harusnya kita bisa penuhi dengan berkat yang kita terima. Tapi karena kita ada keinginan yang sudah masuk dalam list chat, baru kemudian di check out. Bukannya tidak boleh? Boleh, tapi utamakan yang jadi utama adalah kebutuhan. Bukan keinginan. Karena yang harus kita prioritaskan adalah kebutuhan. Bukan keinginan. Satu hari saya ada bicara untuk parenting juga. Bagaimana uang SPP anak-anak, tahu ya SPP ya uang sekolah anak-anak, itu kebutuhan atau keinginan? SPP. Kan itu sudah ada dan sudah direncanakan ya, sudah tahu di awal tahun ajaran gitu SPP-nya akan sekian. Itu kebutuhan. Tapi sekarang ada fasilitas, ibu, di sekolah gitu ya, yang sangat mudah gitu ya, membayarnya bisa satu tahun di depan, tiga tahun apa-apa. Tapi saya ngambil yang nanti aja satu tahun di belakang. Kalau sekolah nggak bisa bayar satu tahun di belakang, tetap satu tahun di depan atau tetap bulanan. Itu masuk dalam kebutuhan dan rutin harus dibayarkan. Di sekolah nggak ada pinjol. Begitu banyak saya keliling dari sekolah ke sekolah, bu, tingkat rasio sekarang orang tua yang bayar tepat waktu, itu sudah sangat menurun di waktu-waktu sekarang, beda sama tahun-tahun lalu gitu ya. Dan mereka mengharapkan adanya cicilan untuk biaya SPP. Tapi kan nggak bisa ya bu, kita cicilan per hari. Nah ini sangat aneh sementara untuk membayar, sampai rasio yang telat, saya ada di beberapa di sekolah, karena saya juga parenting, saya juga ke sekolah-sekolah, hampir 40% sudah makin naik jadi sesuatu yang luar biaya. Di sekolah Kristen, yang bayar SPP yang telat itu sekarang sampai 40%. Sangat mengerikan gitu ya, tapi untuk pinjolnya, untuk tasnya tetap tas branded. Ya dan itu nular gitu ya, ternyata kebiasaan minjem itu nular. Nah sekarang saya mau info kita semuanya, apa bedanya pinjol dan peer-to-peer lending? Nah apa sih peer-to-peer lending itu? Fintech, financial technology, yaitu pendanaan bersama, itu ada juga di sini. Ada juga di handphone kita. Nah itu bentuknya juga mirip seperti pinjol, tapi dia cara kerjanya beda. Cara kerjanya beda karena Fintech yang peer-to-peer lending ini lebih berizin gitu ya. Kalau pinjol orang pribadi, saya misalnya punya uang daripada saya yang saat ini cerita, saya deposito, saya ikut kesadana, saya ikut suku kelama, saya kasihkan ke pinjol. Saya buka pinjol dengan aplikasi ini. Makanya bisa buka tutup gitu ya, gampang banget. Aplikasi ini ada, sehari besok nggak ada. Mungkin beberapa ibu-ibu pernah hampir dengar kemarin di bulan Februari atau Maret gitu ya, ada aplikasi namanya Smart Wallet gitu ya. Dan sekarang aplikasi itu hilang setelah dapat untung sekian dan itu sangat merugikan gitu ya. Nah apa bedanya pinjol? Pinjol itu waktunya terbatas, dia, apa namanya, bayarnya di satu waktu, nggak bisa dicicil, kok terambat bayar akan kena denda, ya dendanya sangat tinggi, biaya layanannya cukup tinggi. Ini yang saya cerita tadi, bunga pinjaman pinjol itu 0,8 per hari, kalau setahun itu 292 persen. Ya jangan deket-deket, makanya dengan yang ini, sumber dananya pribadi atau kelompok yang memang pinjol ini bisnis. Jadi renternir, kalau dulu kita ketemu orangnya, kita minta tolong, bu, saya minta tolong, saya punya kebutuhan, saya perlu uang, ya si renternir ngomong, oke saya kasih pinjol bunga, satu bulan 1 persen, misalnya begitu, atau satu minggu 1 persen. Itu dulu, ketemunya orang, kita harus punya muka malu, karena kita datang dengan renternir. Tapi kalau sekarang nggak datang sama renternir, tinggal klik aja di tangan. dia nggak ada analisa peminjam, nggak ada, pokoknya ini prinsipnya supaya saya yang punya bisnis ini untung. Nah kalau peer-to-peer lending, ini badan usaha sebetulnya. Jadi badan usaha, dia punya bunga juga, menerapkan bunga, lebih gede juga, 12-30 persen per tahun, tergantung kita juga mesti pintar-pintar. Ini saya ngomong gini, bukan untuk menyarankan ibu-ibu, deket-deket dengan peer-to-peer lending. Nggak, tapi supaya tahu posisinya, ada pinjol, ada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu, biasanya mereka fokusnya untuk modal usaha. Walaupun prakteknya nanti, ya untuk suka-suka. Sumber dananya dari masyarakat investor, yang sekali lagi mau mengembangkan dana, tapi mereka lebih sedikit terkoordinir, karena mereka lebih bisa taat ke aturan OJK, daripada yang pinjol. Nah, pinjol ini ada dua secara legalitasnya, secara perizinannya, saya ambil dari Okezon, ini pasti juga sudah tahu, karena berita pinjol itu pasti setiap hari muncul di Google News kita. Ada pinjol legal dan ada pinjol ilegal. Apa saja pinjol legal itu? Pinjol legal itu dia memiliki izin dari OJK. Hanya pinjol legal yang kita bisa adukan, sementara kok pinjol ilegal, kan nggak tahu, nggak punya izin, nggak jelas itu siapa, jadi nggak bisa diajukan. Dan yang sekarang banyak kena, itu pinjol ilegal. Karena kemudahannya dia untuk mengakses, memberikan semuanya. Sarat pinjamannya harus diketahui dulu untuk pinjaman apa, dan ada kredit skor. Kredit skor ini sekarang, kalau kita pinjam, kita sehari-hari ini ada slik OJK. Jadi semua kita, kita semua yang punya KTP, kalau mau cek, kita ini, hitungan kreditnya, atau prestasi kita seperti apa sih, kredit skor yang kita apa, itu bisa diakses dari OJK, dan sangat mudah gitu ya, setiap kita bisa dapatkan. Ya kalau yang ilegal, dia sangat mudah, nggak menanyakan keperluan pinjaman, untuk apa, pokoknya bar-bar aja gitu ya, mau pinjam berapa, dan biasanya jumlahnya nggak besar-besar. Nah, bukan berarti nggak besar, itu orang yang kita pandang punya uang, nggak kena pinjol. Semua orang bisa kena pinjol. Bahkan saya baru menangani satu, sudah berapa bulan di satu tahun ini, bahkan full-timer gereja, hamba-hamba Tuhan juga, ah, ada yang sedang kami urus dengan urusan pinjol ini, sampai dengan hari ini. Satu orang ada yang kena pinjol itu, bukan satu atau dua pinjol, bahkan 23 pinjol. Wow. Bayangkan, aduh, cukup luar biasa ya. Nah, kalau bunga pinjol legal ya, itu untuk tahu bunganya, biasanya dia, apa, seperti OJK sarankan gitu ya, kalau pinjol ilegal, dia nggak transparan, berapa yang dikenakan, berapa perhitungannya, nggak jelas. Nah, kemudian untuk sistem penagihan. Penagihan itu, kalau pinjol legal, itu hanya 90 hari. Setelah 90 hari, dia nggak ditagih lagi, tapi langsung di-backlist namanya. Ya, dan dia mengikuti AHPI. AHPI itu, asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia. Tapi kalau yang ilegal, nggak ada yang begitu-begituan. Makanya dia nagihnya kasar, nganceng. Dia bisa lakukan apa aja. Penagihan yang normal, itu hanya boleh berjalan dari jam 8 sampai jam 8 pagi, sampai jam 8 malam. Itu yang normal, yang sesuai dengan aturan api. Dan hanya 90 hari, dari tanggal jatuh tempoh. Tapi kalau ilegal, suka-suka. Kemudian kalau yang legal, dia ada tempat untuk mengadu. Saya bilang sekali lagi mengadu. Di OJK pun hanya pengaduan, bukan penyelesaian. Ya, beda ya. Kalau ngadu kan cuma ngomong, eh, ini loh nakal gitu. Kalau menyelesaikan kan bisa didudukkan, ada keringan dan sebagainya. Dan ribuan data di OJK, itu masuk untuk urusan pinjaman, pinjol yang ilegal ya. Nah, kemudian akses data, dia hanya mengakses kamera aja. Nah, kalau yang ilegal, dia bisa mengakses ke semua tempat. Ke semua tempat. Ya, ke semua tempat. Jadi, ke semua orang. Makanya kalau orang kerja, kemudian kena pinjol, aduh, teman-teman di kantor kena, bosnya kena, dan tidak, bukan tidak mungkin, dia akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Buat ibu-ibu yang punya anak SMA, yang punya anak kuliah, yang punya anak-anak sekarang, semua pasti anak-anak sudah pegang HP, enggak tolong dikasih tahu juga, saya ini minta tolong. Kenapa? Karena data untuk pinjaman online, itu sudah terekam. Jadi, saya pesankan sama anak saya juga, enggak usah main-main sama pinjol. Karena begitu ada pinjol, ada pinjaman, yang walaupun itu enggak pakai appraisal, enggak pakai jaminan, itu datanya sudah masuk di Slip OJK. Dengan demikian akan tercatat bahwa nama ini pernah melakukan pinjaman di sini, lunas tanggal segini. dari pemberi pinjamannya adalah PT ini atau bank ini. Itu ketahuan. Jadi, tolong-tolong lagi dipesankan kepada anak-anak, hidup cukup dengan apa yang ada. Jangan main-main dengan pinjol, dan jangan meminjamkan identitas diri, yaitu KTP, ke teman. Jangan. Saya pernah seminar salah satu anak, masih semester dua di salah satu universitas di Semarang, dia bilang, bu saya, KTP saya dipinjam sama sahabat saya. Saya sekarang harus nanggung untuk membayar cicilan dari pinjol yang dipakai teman saya. Kok bisa gara-gara mainan handphone pinjam KTP? KTP-nya dipoto, pakai handphonenya dia, kemudian dapatlah uangnya. Nah, sekarang anak ini harus nagih. Dia datang sama saya, sama dosennya, saya bilang, nggak bisa. Kamu mesti bayar. Nggak ada pilihan lain, kamu mesti bayar. Tapi saya nggak pakai, bu. Kamu memang nggak pakai. Tapi handphone pakai namamu, dan KTP pakai KTP-mu. Jadi harus bayar. Saya ngadu ke mana, bu? Mau ngadu ke mana? Hanya sifatnya ke OJK, pengaduan dan badan yang dipinjamin, tak adalah ilegal. Orang tuanya stres dan sebagainya. Anak ini dari anak berprestasi, jadi nggak berprestasi. Anak ini merasa terancam, orang tuanya terancam, karena setiap hari, dan teman-temannya, dan saudaranya dikontak oleh pinjam. Akhirnya dosennya, bu, ada cara lain nggak, bu, untuk nggak bayar, karena anak ini nggak pakai. Karena KTP dan handphone yang dipakai anak ini. Tapi kan dia nggak pakai uangnya. Nggak ngerti ceritanya, tapi yang jelas dari handphonenya, dia klik bahwa dia pinjam. Jadi, handphone, KTP, barang-barang yang berharga, yang bisa membuat sesuatu bahaya, sebaiknya tidak dipinjam-pinjamkan. Jadi, anak ini kemarin terakhir nge-grab, untuk setelah sekolah, setelah kuliah dia nge-grab, dia juga usaha-usaha apapun, untuk membayar pinjaman. Pinjamannya ini 700 ribu per bulan cicilannya. Tapi sudah bengkak. Pinjamnya, temannya cuma 2 juta. Tapi waktu ketemu saya, sudah jadi 9 juta. Papanya stres, papanya nggak mau tahu, pokoknya harus selesai. Dari keluarga yang baik-baik, sebetulnya. Nah, itu efek. Jadi, sekali lagi, buat yang ada anak, cucu, teman, ponaan, KTP harus hati-hati. Handphone tidak dipinjam-pinjamkan. Tidak dipinjamkan untuk jangka waktu yang lebih dari 3 sampai 5 detik. Karena kalau sudah buka aplikasi pinjel itu, hitungannya detik, ibu-ibu. Nah, kenapa? Karena memang firmanya begini. Orang kaya menguasai orang yang miskin. Yang berhutang menjadi budak, dari yang menghutangi. Bayangkan ini. Kata-katanya sangat jelas. Jadi, budak. Budak itu bahkan nggak dibahihar. Budak itu harus nurut sama Tuhannya. Kita harus mengerjakan sesuatu supaya Tuhan kita untuk. Dan kita nggak dapat apa-apa. Ya, karena budak. Inilah yang harus kita ingat bahwa yang berhutang jadi budak yang berhutangi. Itu sudah perkataan dari Amsal ya. Amsal 22 ayat 7. Nah, tapi pinjel ini nggak cuma demikian membawa satu nama. Nama baik itu sangat berharga. Ya, contohnya kalau kita membuat sesuatu ya, kalau bukan hanya sekedar perilaku gitu ya. Tapi hutang ini sesuatu yang tidak boleh dibiasakan dan tidak boleh dianggap remeh. Kenapa orang bisa hutang? Karena kurang, Bu. Karena nggak cukup. Betul. Mari kita bicara. Di Alkitab pun ada istri atau janda yang ditinggal suaminya dan meninggalkan hutang. Dan akhirnya dia harus mencari buli-buli gitu kan. Dan akhirnya hutangnya lunas karena dia menjual itu dan dia hidup dari sisa penjualan yang dilakukan. Nah, hutang ini bisa jadi satu habit, satu kebiasaan. Saya mau cerita kebiasaan itu dimulai dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Di rumah, itu anak kecil sudah mengerti caranya pinjam. Pinjam dulu sama kakak, pinjam dulu ya. Ini pinjam ya. Nah, kata-kata pinjam itu harus dikunci dengan mengembalikan. Kalau pinjam, harus membalikin. Itu anak-anak dari kecil sudah harus dikasih tahu. Pinjam itu harus mengembalikan. Ya. pinjam itu tanggung jawab kita pakai barang orang. Nah, ayo ini dimulai dari rumah. Supaya mereka mengerti di kebiasaan mereka pinjam itu harus mengembalikan. Kalau pinjam, nggak mengembalikan, itu namanya mukul. Apa orang bilang, mungkin orang jahat bilang ngeplang apa gimana gitu ya. Nah, ini habit kecil yang harus kita didik dari rumah. Nah, hutang itu bukan nggak boleh. Hutang itu boleh orang hutang. Tapi yang tidak boleh adalah tidak membayar hutang. Itu tidak boleh. Hutang itu ada dua. Ada hutang produktif dan ada hutang konsumtif. Hutang produktif adalah hutang yang untuk mendatangkan aset baru. Hutang konsumtif, yaudah. habis aja gitu ya. Untuk konsumsi dan nggak menguntungkan apa-apa. Nah, kebanyakan pinjol ini kejadiannya adalah hutang konsumtif. 90,9 persen pinjol itu untuk hutang konsumtif. Mulanya dari mana? Pay letter, letter-letter, beli dulu, dapat barang dulu, letter-letter. Gitu ya, bayarnya nanti. Kebalik dengan peribahasa yang di era kita mungkin ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau zaman sekarang ini dibalik. Bersenang-senang dulu, susah-susah kemudian. Dapat barang dulu, nikmatin dulu, bayarnya nanti. Waduh, ini harus kita mulai juga dari rumah biar itu tidak terjadi. Hutang boleh, boleh. Tapi yang tidak boleh ada hutang yang tidak bayar. Orang yang tidak bayar hutang, itu disebut orang fasik. Orang fasik itu masuk kriteria dalam yang tidak akan mendapatkan kekekalan. Jadi, mari kita juga berhati-hati dengan definisi kita hutang. Nah, hutang produktif itu seperti apa? Beli rumah, sudah punya rumah satu, punya rumah dua. Rumah dua ini bukan untuk sekedar punya yang tidak diapa-apain. Tapi rumah dua ini rumah kedua harus dikontrakkan. Dia mendatangkan income baru. Punya mobil satu, punya mobil dua. Yang kedua, mungkin berbeda kalau anak-anak sudah besar, memang harus ada mobil karena alasan lebih efektif, produktif secara waktu. Kalau punya mobil dua dan yang kedua tidak diapa-apain hanya untuk koleksi, coba cek lagi. itu benar apa enggak gitu ya. Nah, kalau bisa diproduktifkan, boleh punya koleksi asal pada saat dijual nanti itu punya nilai yang lebih tinggi. Mendatangkan aset baru. Seperti orang koleksi perangko, itu untuk tujuan tertentu. Pada waktunya nanti disimpan, perangko ini lebih daripada pada saat dia dapat harganya. Itu produktif. Tapi bagaimana dengan cicilan 0%? Wih, hati-hati. Cicilan 0% itu pun hutang. Oke? Gak apa-apa ini 0% kok. Dia gak sebut loh itu hutang. Itu hutang. Yang dicicil, katanya, bunganya, promonya 0%. Tapi dengan kita masuk cicilan 0%, kita sudah menjerat diri kita dengan apa? Ada di jurang-jurang pinggir. Karena begitu itu 0% pakai kartu kredit telat satu detik. Itu sudah menimbulkan bunga. Kok bisa? Jatuh tempo tanggal 16 Mei. Berarti kita bisa bayar sampai 16 Mei jam 23 lewat 59. begitu itu kita bayarnya tanggal 17 jam 0-0 itu sudah menimbulkan bunga. Jadi mari kita sangat hati-hati dengan namanya hutang. Mau cicilan 0%, mau pinjol semuanya berkonsekuensi pinjam harus bayar. Tapi karena ini bisnis harus ada bunga. kenapa kita harus hati-hati? Karena ternyata di Amsal juga sudah bicara nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Apa yang kita kejar? Apa yang kita harapkan? Nama baik. Oh anaknya ibu itu kemarin ditakih pinjol. Oh ibu itu kena pinjol. Aduh itu sangat luar biasa. Itu seperti noda yang enggak terhapus karena nama baik. Ya kalau hitam sehitam-hitamnya masih bisa ada alat untuk bisa membersihkan. Masih ada penghapusnya. Tapi kalau nama baik itu menimbulkan kesan aduh sudah enggak baik. Kalau itu namanya hutang enggak dibayar namanya tercantum di selik ya ketika dia mau kerja itu sekarang juga sudah mempengaruhi ibu itu. Karena saya pribadi saya sekarang interview enggak lagi interview face to face. saya interview dengan data pribadinya dia. Saya lihat Instagramnya, saya lihat Facebooknya, kemudian yang terakhir nanti telpon tolong bapak, ibu, saudara nanti bawa selik OJK ya. Kita ketemu dua minggu lagi. Nah selik di selik OJK itu akan ketahuan semua. Dia pernah hutang di instansi mana, jumlah berapa, rating kreditnya satu, dua, tiga, atau empat, lancar, atau tidak lancar, dan sebagainya. Nah itu akan menjadi satu penilaian buat saya pribadi ketika saya interview orang yang mau kerja ini diterima atau enggak diterima. Wih, kalau ternyata dari IG-nya dia makan aja yang diposting. Kemudian dari IG-nya dia belanja-belanja ada yang diposting. Nah nanti dari selik OJK-nya akan kelihatan ini orang sukanya apa, hobinya bagaimana. Wih, ternyata pada jam kerja belanja terus atau selik OJK-nya banyak peleter-peleter-peleter saya memilih untuk tidak menerima anak ini untuk bekerja sama dengan saya gitu ya. Karena satu waktu pasti akan jatuh di tempat yang kurang lebihnya sama. Oke. Sedikit saya tekankan lagi ada pinjol legal. Jadi kenapa ilegal dan kalau ilegal pasti dihindari. Kalau legal, nah ada orang yang melegalkan ilegal. Yang tidak legal, yang ilegal dilegalkan. Nah ciri-cirinya seperti ini. Cek nanti dia harus ada terdaftar di OJK. Dia punya bunga transparan, dia punya layanan pengaduan. Dia tidak mengakses data-data kita, dia hanya mengakses cukup kamera, mikrofon, dan lokasi di mana kita ada. Tapi dia enggak sampai yang meretas data kontak kita. Ya, dan data pinjol yang legal, ini selalu terus diupdate sama OJK. Terus, setiap minggu dia akan update. Ini legal, ini ilegal, ini legal, ini PT-nya apa, dia ada di situ. Tapi kalau ilegal suka enggak jelas. Nah, mari ibu-ibu sebentar lihat ke layar ya. Boleh, apa namanya, karena ini hitungan gitu ya. Saya masih pakai bunga yang 0,3. Kalau saya kasih bunganya 0,8 per hari, bunganya per hari. Aduh, akan sangat ngeri-ngeri. Contoh orang ini pinjam 2 juta. Ini pinjam 2 juta. Nah, tenornya dia ambil 90 hari atau 30. Bunganya saya cuma ambil 0,3 supaya enggak terlalu ngeri. Berarti bunganya 0,3 itu kelihatannya gampang, 6 ribu. Tapi, karena 90 hari jadi 540. Jadi, tagihan yang dia bayar adalah 2 juta 540. Ini masih belum biaya layanan ya. Nah, ini baru untuk bunganya saja. Setiap bulan dia harus menicil 847 untuk 2 juta. Kelihatannya ringan. Kelihatannya ringan. tapi coba diperhatikan dengan bunga 540 dalam waktu 90 hari ini. Contoh kedua. Nah, ini sudah mulai naik ya. Kalau tadi 0,3 per hari, kalau ini 6 persen tapi per bulan. 4 juta dia pinjam untuk 4 bulan. Nah, ini yang bunganya bulanan. Ada biaya provisi. provisi itu bukan biaya administrasi ya. Biaya provisi itu biaya pengadaan dari yang perusahaan yang mengadakan pinjol ini dia ngambil biaya untuk layanannya dia. Jadi, provisi beda dengan biaya administrasi ya. Ini seperti kalau di bank, bank yang konvensional, ini juga beda dari biaya prisel gitu ya. Biaya provisinya saja ada 6 persen, biaya administrasinya 1 persen, biaya layanan 1 persen. Tapi ini nggak bisa jadi patokan karena ini berubah-berubah sesuai dengan mereka maunya mereka. Total biayanya, biayanya sudah 320. Jadi, kalau dia pinjam 4 juta dengan dikurangi biaya layanan, dia hanya terima 3 juta 600. Nah, itu kan, itu satu, sudah nggak sesuai. Kena bunga, bunganya 6 persen kali 4 bulan. Dia harus bayar 4 juta 900 totalnya. Bisa dibayangkan, biaya layanan sudah cukup tinggi, bunganya juga sudah cukup tinggi. Berapa dia harus berlipat-lipat, dia harus mengusahakan. Pinjol itu bukan besti, sangat betul. Dia memberikan kesan cepat, nggak ada orang tahu, mudah. tapi lihat biaya penyediaan layanannya dia. Wah, luar biasa. Jadi, berapa total dia harus bayar? Dapatnya cuma 3,6, dia dapatnya total bayarnya 4,9. Kalau bayarnya on time, kalau bayarnya tepat, kalau nggak tepat, mengeri sekali. Saya sangat mendorong, ibu-ibu, sangat bijaksana dengan hal ini. Kenapa? Kalau satu hari kita bisa belanja menghabiskan sekian ribu untuk cukup satu keluarga. Ini satu kasus karena kita buru-buru, kita nggak berhitung, kita nggak mengerti. Mudah, gampang, cepat, nggak ada orang tahu, nggak perlu malu. Saya akan menolong dengan tepat waktu hanya dalam waktu 3 menit. Belum sempat kaki beranjak, sudah bisa dapat pinjaman, sudah bisa dapat uang. Itu bukan uang kita, itu bukan saldo tambahan. Sampai di sini dulu soal hitung-hitungan. Apakah ada yang mau diskusi sebelum saya lanjut kepada hitungan berikutnya? terima kasih. Terima kasih.